Elit Partai Persatuan Pembangunan atau P3 bertanda ke kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Selain bentuk selaturahmi, pertemuan juga membahas agenda politik ke depan, terutama terkait dengan Pilkada. Robongan PLT Ketua Umum P3 M. Mardiono dan jajarannya disambut Ketua Umum PKB Buhaibin Iskandar saat tiba di markas PKB. Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi menegaskan tahapan pemilu 2024 belum selesai, oleh karena masih ada yang perlu dibicarakan antar partai politik. Salah satunya soal sengketa hasil pemilu 2024 yang bersidang baru dibulai hari ini. Tidak hanya itu, Parpol juga akan menghadapi gelaran Pilkada pada November mendatang. Partai politik saat ini tengah menggodok nama-nama bakal calon kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada. Pendaftaran paslon Pilkada akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024. PKB dan P3 sejatinya berbeda poros koalisi pada Pilpres 2024. PKB tergabung dalam koalisi perubahan bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Sementara P3 berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Kerjasama dalam penanganan Pilkada serentak yang insya Allah akan segera kita lakukan prosesnya, tetapi juga kita banyak berbincang-bincang tentang kebangsaan. Maksud di dalamnya adalah baru saja kita menyelesaikan kontestasi pemilu, di mana suka dan duka yang kita alami bersama, baik untuk tantangan yang dihadapi oleh Partai Keadilan Sejahtera. Maupun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Partai Pesatuan Pembangunan. Lainan jadi catatan sejarah perjalanan kita semua dalam perjuangan. Tentu ini perlu kita nanti mempersiapkan sebuah ruang untuk kita bersama-sama agar kita telah nanti akan bisa menenggarakan pemilu yang lebih baik lagi pada pemilu tahun 2029. Pemilu UMK tentu kita apapun yang diminta P3 kita siapkan. Terutama yang paling pasti doa. Doa dan tentu memohon kepada kearifan hakim. Jangankan, apa namanya, jangan kakak senior saya, Bu Irma Lena ini kan sudah terpilih di NTP masa terpilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.